Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Sobogendal Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Jadi ceritanya malam ini 9 April tahun 2024 Malam Idul Fitri 1445 Hijriah Saya mengajak teman-teman semua Melihat keindahan kota Kebumen Bagaimana kondisi kota Kebumen Inilah video selengkapnya Ini saya berada di Pusat kota Kebumen Tepatnya di Bundaran Tugu Lawet Salah satu ikon kota Kebumen Ini sebelah kanan kita ini Merupakan pasar Tumenggungan Ini merupakan komplek istilahnya Malioboronya Kebumen teman-teman Sangat rame ya teman-teman Malam Idul Fitri 1445 Hijriah Jalan ini setelah direvitalisasi Bagaikan Malioboro ya teman-teman Sangat indah teman-teman Gemerlap lampunya Maupun keramanya Sangat terlihat rame ya teman-teman Terlihat sangat asik ya teman-teman Duduk di trotuar Samping Pasar Tumenggungan ini ya teman-teman Bisa menikmati Keindahan Kota Kebumen Di malam hari Teman-teman Tampak terlihat Mobil patroli Dari Satpol PP Yang menjaga Keamanan Di sekitaran Pasar Tumenggungan ini ya teman-teman Sehingga Rasa aman Kita saat berada di Kota Kebumen Tetap terjaga Terlindung ya teman-teman Sebentar lagi Kita sampai di depan Rita Pasaraya Ini merupakan Salah satu Tos serba yang berada di Pusat Kota Kebumen teman-teman Ini tos serba pertama Terbesar di Kebumen pertama Teman-teman Biasanya warga Kebumen Berbelanja Teman-teman Istilahnya apa namanya Perbekat teman-teman Membeli Baju Ataupun Perlengkapan Idul Fitri lainnya Teman-teman Kita lanjutkan Perjalanan kita teman-teman Ini sebelah kanan kita Kantor BRI Cabang Kebumen Teman-teman Kita lanjut Perjalanan ke arah Barat Menuju ke arah Alun-Alun Pancasila Kebumen Teman-teman Nah ini Sampai di Alun-Alun Pancasila Kebumen Teman-teman Terlihat Bangunan seperti kapal Ya teman-teman Itu merupakan Hasil revitalisasi Pembangunan Alun-Alun Pancasila Kebumen Ini teman-teman Terlihat Menara Masjid Agung Kebumen Itu teman-teman Sangat ramai Ya teman-teman Mobil-mobil Terparkir Di Sekitaran Alun-Alun Kebumen Teman-teman Kita akan Mencoba Mengelilingi Alun-Alun Pancasila Ya teman-teman Namun Ternyata Arus Lalu lintas Di sekitaran Alun-Alun Pancasila Ini Di Rupiah Tenun Saat Malam Idul Fitri 1445 Jadi Saya tidak bisa Memutar Mengeliling Alun-Alun Pancasila Teman-teman Kita dialihkan Ke arah Kejaguan ini Teman-teman Lewat Jembatan Sungai Lopula Teman-teman Nampak Terlihat Pawai Takbir Keliling Di Besat Kota Kebumen Teman-teman Para Pemuda Pemudi Membawa Obor Atau Oncor Teman-teman Bahasa Kebumen Teman-teman Sangat Ramai Teman-teman Malam Idul Fitri 1445 Hijri Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha Illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Subhanallah Subhanallah Bukratan Wasila La ilaha Illallah Wahda Sudhaq Wa adah Wa nasyur Abdahu Wa azaz Sundahu Wa azamal Ahzaba Wahda La ilaha Illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Alhamd Ini Suasana Malam Idul Fitri 1445 Hijriah Di Alun Alun Pancasila Kebumen Teman-teman Ini Posisinya Di Sebelah Barat Ya Teman-teman Di Depan Masjid Agung Kebumen Nah Kita Sudah Sampai Di Depan Trio Mall Kebumen Inilah Mall Pertama Di Kebumen Kita Lanjutkan Perjalanannya Ya Teman-teman Kita Mengarah Ke Tugulawet Lagi Teman-teman Ini Posisinya Berada Di Depan Toserba Jadi Baru Inilah Toserba Kedua Di Kebumen Setelah Rita Pasar Ya Teman-teman 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 Demikian perjalanan saya di pusat kota Kebumen saat malam Idul Fitri 1445 Hijri Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh